Alhamdulillah akhirnya Toko kita Sudah kita benahi guys Di Toko Zakir Fasir Kaligrafi Cabang Bandar Ini akhir endingnya Sesudah renovasi dan pemenahan Kita terulang Syukur banget banyak dukungan Dari berbagai hal dan berbagai pihak Sehingga Toko ini sudah direnovasi yang awalnya dulu Kita hanya kotak-kotakan biasa Dan Agak sedikit kurang menarik Alhamdulillah Allah berikan rejeki Hari ini kita bisa benahi Dengan kesederhanaan yang ada Inilah yang terlihat Teman-teman sekalian Dari awal kita Merintis Toko Zakir Fasir Kaligrafi Jawa Bandar Alhamdulillah Allah beri Rejeki lebih untuk Kita bisa bermanah Aku sampaikan Jangan pernah menyerah Untuk melakukan Pergerakan Terutama pergerakan Untuk memulih Keinginan teman-teman pribadi Pergerakan harus dilakukan Walaupun pergerakan itu kecil Terus Semangat Dan terus berbenah Untuk mencapai kehidupan yang lebih baik Amal janjikan Setiap Kita berusaha Pasti Akan Ada Kesenangan yang akan Mengampiri Duduk kita Walaupun takdir sudah Amal setapkan Tapi ada takdir Yang harus kita jemput Sehingga Usaha yang maksimal Dibaringi dengan doa Dan menghasilkan Hasil yang terbaik Sesuai dengan Keinginan yang bawah Semangat terus teman-teman Nah ini juga Sebelum kita Ngatur barang guys Ini Kita sapu semua Supaya bersih Supaya menyenangkan Hati pada karyawan Dan konsumen yang datang Ke teko kita Jadi tidak ada debu Dia barang Tidak ada barang yang cacat Semuanya rapi Dan terlihat Indah dipandang Dan tinggal ambil aja Ketika mau Besan atau beli Alat yang Teman-teman mau beli Di toko zakir fasil Kali-kali Jombang Bandar Aceh Tidak ada hidup ini yang instant Semuanya perlu perjuangan Kami juga berjuang Dari hal yang kecil Kemudian Berbenah sedikit Dima sedikit Menahan Menabung dikit Sedikit Dima sedikit Yang ada Kadang pengen butuh lebih Menasakan hal yang lebih Harus ditahan dulu dikit Karena Kesederhanaan itu penting Kemudian yang kedua Harus kerja keras Jangan Kemudian Sedikit dari tantangan Kemudian lari dari tantangan Terus berpenah Terus kemudian mencari solusi Setiap permasalahan Insya Allah Kita doa ke Allah Supaya Allah Kasih solusi Insya Allah Kasih solusi Dan jalan keluarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang kita Playback dikit Teman-teman Gimana Perjuangan Ra ini Ra ini Dulu Adalah Pesanan Orang tua Untuk buat kaca jendela Tapi tidak Sesuai dengan harapan Jadi kita Potong dua Kemudian kita olah Supaya bisa Memenuhi Rak Toko yang ada Di Banda Aceh Jadi Ini tidak instant Teman-teman Kita olah Pikiran kita Gimana cara Hal yang Sebenarnya Luar biasa Anggarannya Yang harus dikeluarkan Tapi kita Minimkan dengan Mencari solusi-solusi Kecil Yang sebenarnya Simple dan sederhana Tapi terlihat elegan Termasuk Untuk Pembuatan Rak ini Kita langsung cari Orang terbaik Dan Kita skate Betul Dan kita Buat plan Betul Gimana Membuat Rak ini Terlihat Bagus Dengan Rumah Yang agak Sedikit Kecil Dan Pengaturan Barang Nantinya Di rak ini Bisa terlihat Raki Dan Penuh Serta elegan Jadi Semuanya Kita pikirkan Betul Untuk Pemajuan Usaha Kita Semua Barang Kita Secara Perlahan Rapi Dan Terlihat Indah Demi Kenyamanan Pada Konsumen Ini Cat Molek Sengaja Kita Ecer Supaya Ada Bapak Konsumen Yang Nanti Ingin Untuk Beli Eceran Bisa Di Ecer Lebih Kecil Lagi Dan Lebih Murah Nah Yang dapat Teman Teman Ambil Dari Perjalan Hidup Toko Kami Pertama Tidak Ada Yang Namanya Usaha Yang Instat Yang Kedua Bersabarlah Terhadap Segala Ujian Dan Tahapan Terus Berbenah Dan Terus Melakukan Perubahan Kemudian Selanjutnya Jangan 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 Meremehkan Hal Yang Kecil Karena Hal Yang Kecil Ini Adalah Kumpulan Daripada Bentuk Bentuk Yang Besar Kemudian Yang Terakhir Sering Berdoa Curhat Ke Allah Semoga Segala Masalah Yang Menerpa Kita Allah Berikan Solusi Dan Allah Berikan Jalan Terbaik Karena Jalan Terbaik Pilihan Allah Itu Adalah Jalan Yang Terbaik Buat Kita Karena Apapun Yang Kita Inginkan Dan Kita Harap Itu Baik Mungkin Menurut Allah Belum Baik Terbaik